Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana hukumnya dalam Islam Jika seorang suami meminta istri Untuk ditato di bagian tertentu yang sensitif Seperti bagian dada Dalam hal ini untuk menjinakkan suami Apakah boleh mengikuti keinginan suami atau bagaimana bu ya Mohon penjelasannya bu ya Terima kasih bu ya Hukum mentato adalah haram Maka tidak boleh kita patuh kepada seseorang Untuk melakukan yang haram Bahkan ancamannya besar Jidauhkan dari rahmat Allah La'anallah al-mustaw simat Al-wasimat wal-mustaw simat Akan dijauhkan dari rahmat Allah Orang yang minta dibuatkan tattoo atau yang mentato Ini bab tattoo Kesenangan suami ini permasalahan mungkin yang dilihat suami adalah hal aneh-aneh Karena pandangan suami yang telah salah Dari sisi mana? Seni keindahan apa? Ditato di waliah sensitif Masya Allah kan aneh banget Makanya Hendaknya pandangan kita sebagai seorang pria harus dijaga Ini adalah masalah hukum membuat tattoo Tapi hukum tattoo sendiri beda Tattoo yang sudah ada Ini kepada saudara-saudara Kita menemukan saudara hijrah yang luar biasa Tapi masih ada tattoo di wajahnya Tattoo semua Gimana bu ya? Bagaimana? Biarkan tatumu Jadi berbeda hukum membuat tattoo adalah haram Kalau sudah tattoo dibuat Maka akah wajib dihilangkan atau tidak? Tobatnya seperti apa akah dihilangkan? Jawabannya adalah tidak wajib dihilangkan Karena kalau kita rinci tentang lima hal Wajib dihilangkan Kalau memang tidak menjadikan sebab Dia bertayamum Kalau memang sudah belum tenggelam ke dalam kulit Kalau sudah tenggelam ke dalam kulit Sudah tidak wajib dihilangkan Tidak ada manfaatnya Kemudian Jadi kesimpulannya adalah Tattoo adalah Tidak perlu dihilangkan Tobatnya cukup mendekat kepada Allah Mohon ampun kepada Allah Untuk detailnya masalah tattoo Kita sudah bahas bab tattoo Supaya tidak panjang disini Jadi Lalu bagaimana? Saya kan ingin bertobat jadi ustad Oh bagus Tidak apa-apa Tapi di wajah saya ada tattoo-nya Ya biar tahu Preman saja bisa jadi ustad Kok masa santri mondok lama-lama Bisa jadi ustad Ya pelajaran ini Jadi tidak apa-apa Lalu apa? Tidak apa-apa Di setrika Oh jangan dong Setrika tidak menghilangkan Hanya menutup saja dengan luka baru Jadi tidak usah dihilangkan Tapi membuat jangan Setelah itu tobatnya apa? Jangan membuat lagi Tobatnya jangan Yang sudah ada Biarkan Kecuali nanti ada alat Untuk menghilangkan Dengan cara mudah Lain cerita itu Tidak harus sampai Di beset kulitnya Tidak sampai luka Sampai ini Boleh Tidak harus dikuliti Tapi mungkin ada cara Yang tinggal Ini mungkin bisa saja Tapi Jangan dibaksa orang-orang Yang ingin kembali Kepada Allah Bertobat dari tatu Lalu kita seksa Dengan serikat Jangan Dan ingat Siapapun yang bertatur Sebandel Apapun anda Di waktu itu Kalau sudah anda tobat Allah Maha Kasih Allah Maha Pengampun Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak Pernah punya dosa Ini Jadi wanita tersebut Anda tidak boleh Mengikuti suami anda Bikin anda Caranya menghindar Dengan rayu dong Dekatkan kepada Allah Perdengarkan kalimat Suami anda itu Sebenarnya sangat mencintai anda Akan dijadikan anda Hiburan yang istimewa bagi dia Jadi senang Maka anda harus maksimal Cuman yang haram Jangan Sampaikan ke suami Mohon bang Untuk yang ini jangan Karena kata Para ulama adalah Tidak boleh Takut dosa Takut tidak berkah hidup kita Kalau anda hubungan dengan Allah Maka dia akan sadar Suami anda Insya Allah juga Ali iman Ini saja Allah alam disuha Terima kasih kerana menonton!